hai 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 gimana pun dimatiin Oke gimana-gimana nih malam hari ini apa yang perlu kita perbicarakan atau ada sesuatu yang perlu yang disampaikan area suara gua terdengar dengan baik Hai jelas dari jelas bagaimana nih aku lihat Rudy Yohanes yang debat terus infonya kan mau berdebat dengan MP beberapa hari yang lalu akan tetapi justru dia membuat review sendiri mengatakan serasoro angkat bendera putih dan lain sebagainya sebenarnya ceritanya gimana nih kok aku tidak melihat dia meng-upload video berdebat denganmu padahal dirimu berjanji akan berdebat dengan dia kalau Anda salah satu hari yang lalu dua hari yang lalu ya bagaimana nih kemarin hari Sabtu kayaknya jadi untuk video yang kemarin aja kan yang debat kemarin ya Iya kayak yang soal Judas masuk sorga itu nah dia dia tuh bentar nih gua lagi liatin chatnya nih kemarin nih waktu kapan ya waktu hari Sabtu jam bisa dilihatin disitu bisa dilihatin disitu enggak nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa kapan hari waktu kapan hari waktu pertama kali kita Skype lu bisa nampilin gambar-gambar apa gitu enggak nggak bisa nggak bisa pokoknya pokoknya eh ini gimana ya buat ngelipe streamnya ya bingung gua juga ya udah gampang nanti-nanti untuk rekaman OBSnya gua kasih ke lu deh Hai ya jadi eh ntar-ntar sekarang start recording dulu bentar audio input no video capture yes Oke udah udah aku rekam enggak enggak gua 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 ngerekam ininya catnya jadi nanti jadi nanti eh pas waktu lu udah udah kelar gua kasih rekamannya ke lu Oh 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 Bentar bentar Star recording mau ya udah Oh ya jadi gini waktu Oh Waktu Nah itu Oh kenapa marah-marah ke kamu dia bilang kenapa kasih ke si Nandar rekaman video kita soal Yudas itu ya kan nah terus dia bilang dia bilang eh gue itu pengkhianat nah yang siapa Yudas apa kamu kamu boleh dikatakan pengkhianat atau Yudas dia nggak gitu Nah terus lucunya lagi lucunya lagi dia bilang besok aku upload ya biar ndak ribut muncungmu dan sinandar buktinya mana di upload-upload juga iya iya ya terus gue bilang laku Bapak jadi marah sama saya ya dan segala macamnya lah yang upload itu kamu atau saya kenapa kamu kasih Nandar setelah dia saya sehingga dia salah gunakan kamu itu pengkhianat padahal video lu yang amatnya paslin juga dia yang upload duluan sama Iya jadi bisa dibilang selain munafik ternyata Rudy pengecut ya bahkan dia sendiri pernah mengatakan kenapa tidak mengupload video debatnya dengan NT karena dia ingin menjaga perasaan teman seimannya atau teman sepanama satu denominasi ya atau satu aliran yang mempercayai Yudas ke sorga ya namun setelah kita melihat videonya halo halo ya putus halo ya ya gimana ya gimana Hai suaranya jelas ya jelas jelas tadi terputus enggak jadi gimana gimana ya jadi dia kan pernah mengklarifikasi bahwa kenapa dia tidak mengupload video debat dia dengan kamu itu karena ingin menjaga perasaan saudara seimannya mungkin dalam hal ini saudara seiman di dalam apa ya di dalam hal Yudas masuk surga atau tidak gitu saya sih sebit lebih condong ke situ karena kalau kalau melihat saudara seiman secara universal kan masih ada perbedaan pendapat antara Yudas itu masuk surga dan neraka jadi yaitu ingin menjaga perasaan sok seiman dia gitu ya tapi maksud gua jaga perasaan seiman tapi debat dengan Louis Prasetyo di upload ya terus extra soru juga di jelek-jelekin nama dia dibilang udah K.O udah apa-apa judul-judulnya tapi kenapa kenapa video debat dengan ente kenapa enggak di upload itu dia nggak ngerti itu maksud gua berarti ya dia bilang lu bikin judul-judul ada udang dibalik kacang nih eh putus-putus ada udang dibalik kacang berarti ini nggak tahu juga deh cuman ya lucu aja sih pokoknya nih gua gua baca ada udang ada udang dibalik kacang iya jadi tuh dia mengkritisi lu bikin judul yang provokatif tapi dia sendiri bikin judul merendahkan orang lain jadi sebenernya mana yang sebelas-dua belas ini nah terus ini ada ada cetanya lagi nih dia bilang baik besok ya aku mau lihat sehebat apa ilmumu jangan kau bilang datau isi kitab suci hanya gunakan logika nah terus dia bilang 10 orang kayak kau kulibas tidak ada ukuran sinandar atas video itu kau rendah dia katain gua nih terus gua tanya kan boleh pak apa topiknya jam 2 atau 3 sore ya apapun yang ku kuasai apa apa dia bilang yang kau kuasai lah kasih pur kau dia bilang kasih pur ke gua gitu nah terus terus dia ngatain gua lagi ini kan akunmu dan akun aku bukan aku bisa dilihat semua orang dari situ saja otakmu nggak ada mengecewakan debaternya debater terhebatnya Kristen nih terus lanjut lagi iya karena selama ini perdebatan dia dengan siapapun biasanya di upload iya makanya aku penasaran malam mencak-mencak terus terus di bawahnya dibilang nih apa namanya suka-suka saya lah mau upload atau tidak itu channel punya saya kenapa pula kau yang urusi aku padahal ya kayaknya dia kolas nih kolas ya iya terus sudah sudah direkut terus oh iya akhirnya dia bilang besok kutunggu kau ya dia bilang besok kutunggu besok itu ngomongnya hari Sabtu besok itu artinya hari Minggu terus dia bilang oh iya oke ya aku tidak balas lagi apapun kau bilang besok aku tunggu jam 15 jam 15 besoknya jam 3 kurang nih gue tanya bagaimana pak jadi tidak nih jam 3 lewat 6 gue tanya nanti jika sudah siap miss call saja pak saya main game dulu nah sampai jam 6 kurang gue bales ya di read doang saya buat judul Rudi Yohanes ingkar janji boleh nggak Pak Oh marah-marah lagi dia ya aku enggak peduli silahkan bla 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 gitu jadi terus dia bilang iya aku takut sama kamu puas roh nandar berasuki tubuhmu aduh ya kok jadi begini tuh gimana katanya sih sang debat terus ya ya katanya sang debat terus tanya jadi gua lucu aja sih ya yang dikagumi oleh orang Kristen debater yang yang luar biasa ternyata ingkar janji gitu oh gitu padahal nggak kedengeran nggak denger nggak denger putus-putus putus-putus halo 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 enggak denger Halo Joshua denger suaraku udah itu tumben sih internet lu putus-putus gitu suaraku akan denger enggak denger-dengar jelas tadi terputus beberapa lama itu ya ada 20 detik kan lah Oh ya jadi Oh ya bentar OBSnya kumatin dulu deh stop ya jadi 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 muka lu gambarnya ya jadi iya kristian itu kan kristian Indonesia kegemarannya seperti itu tapi berdebat dengan ente videonya enggak di-upload Oh iya dia bilang dia bilang gua tanya menjaga mutu apa sementara kalau saya dibilang dia ingin menjaga perasaan sesama Kristen laluis prasetyo Kristen es rasur Kristen malah dia bikin iya bikin judul provokatif ya asesor angkat bendera putih jadi sebetulnya sebenarnya yang ingin dia jaga perasaannya itu siapa ya perasaan dia sendiri Hai iya mungkin nah itu perasaan dia sendiri karena terbukti di dalam video pendapatan ente yang sudah di-upload atau sedangnya dia sudah kalah-telak mengenai pembahasan Judas itu masuk surga Hai iya dan dia di video-video pernah bilang gitu Joshua tidak bisa menjelaskannya tapi kok enggak di-upload nah aduh ya sudah lah itu aja deh nanti rekamannya gua kirim ke lu deh ya ini sudah 15 menit ada close statement nggak ada close statement nya adalah buat Rudi Yohanes Kutagalung atau sang debaters ya ya memang memang kalau berdasarkan usia saya jauh di bawah beliau ya di bawah anda Rudi Yohanes Mas tapi maksud saya jika berdebat perlah jangan pilih-pilih lawan masa lawan pilih-pilih ya nggak udah senyan gitu aja ya udah oke terima kasih nanti dikirim video rekaman saya terima kasih Joshua atas atas malam ini mudah-mudahan beliau melihat dan menanggapi video ini sehingga bisa kembali melanjutkan perdiskusian ente dengan beliau pasti ini adalah babak baru yang menyenangkan kedepannya nggak mungkinlah rada sukses sampai jumpa kembali Oke Oke see you ya sampai jumpa terima kasih yo bye see you next time ya 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 ya